Halo semuanya, kami kembali untuk pembaruan terbaru, seperti yang diketahui banyak orang informasi belum terlalu jelas dalam beberapa hari terakhir. Dinar Wahyu dan tim ATG sangat sibuk dalam berbagai perawatan, namun kami ingin mendiskusikan beberapa poin dengan Anda. Pertama, kami dapat banyak masukan terkait beredarnya berita dan dokumen yang mengklaim dakwaan kepada Dinar Wahyu. Memang dakwaan tertanggal-tanggal 18 November 2022 ini nyata adanya, namun harus diingat bahwa dakwaan tidak berarti hukuman yang dipaksakan. Beberapa anggota pendiri ATG telah dan kemudian dibebaskan, karena itu perlu untuk memoderasi dalam satu arah seperti dakwaan lainnya, saat ini tidak ada yang kritis. Kedua, mengenai V3 mari kita mulai kontekstualisasi ulang, kami saat ini ada dua tim di V3, kami telah menvalidasi KYC kami serta telah menambahkan alamat dompet USDT TRC-20 dan MT-4 masih di V2. Ketiga, pemeliharaan baru tampaknya memblokir akses ke situs Pantera V2, segalanya tampak kembali normal seperti sekarang, ketahuilah bahwa V3 tetap dapat diakses selama pemeliharaan V2 saat ini. Karena itu kami melihatnya sebagai sinyal positif dan mengharapkan pengembalian dari tim ATG yang lebih tepat, kami memperbaharui perpindahan antara ATG dan ATC selama berminggu-minggu potensi migrasi berikutnya. Keempat, mengenai Lego Coin, kami tidak memiliki informasi mengenai perannya dalam ekosistem ATG yang berlaku untuk non-Indonesia. Jika situasi ini berubah, kami akan memberitahu Anda, tetapi perlu diketahui bahwa sangat penting untuk berjuang agar penarikan bisa dalam USDT. Saluran dicadangkan untuk informasi dari pertemuan dengan para pemimpin ATG, dibuat atas permintaan mereka, untuk Indonesia. Dalam waktu dekat juga memudahkan pengiriman link untuk V3 serta beberapa penjelasan tentangnya, penting bagi kami bahwa semua orang tahu kami bukan afiliasi anggota tim ATG. moderator, serta orang-orang yang benar-benar termotivasi dan yang terpenting percaya pada masa depan ATG untuk memfasilitasi pelaporan masalah tertentu yang dihadapi atau jawaban yang lebih teknis. Komunikasi melalui email resmi ditangguhkan karena situasi yang tidak memungkinkan untuk berlanjut saat ini. Para pemimpin ATG ingin memasuki V3, tapi member tidak tertarik untuk pergi itu saat ini, di V3 saat ini tidak ada penarikan, tidak ada setoran, tidak ada akses ke akun MT4 atau perdagangan. Tautan V3 tidak dapat digunakan karena memerlukan persetujuan manual untuk terhubung. Kami dapat meyakinkan Anda bahwa situs tersebut luar biasa dirancang dengan sangat baik dan diselesaikan dengan baik. Satu poin penting situs mengenali pengidentifikasian. Oleh karena itu, telah terjadi transfer data yang menegaskan kesediaan ATG untuk segera bermigrasi ke V3. Tidak ada tanggal untuk berkomunikasi saat ini, mengenai pemeliharaan saat ini belum ada jawaban untuk mengetahui apakah untuk migrasi V3 atau untuk mengatasi bug tertentu yang ditemukan. Terima kasih telah menonton!